Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Namanya juga LSI. Wajar kalau menempatkan elektabilitas PDIP itu menempati posisi teratas dalam surveinya. Tapi kalau nanti pilpres remuk gimana? Ini satu berita yang dikemukakan oleh tv1news.com, pemirsa, di Twitter. Menjadi rame dikomentari oleh banyak orang untuk merespon tentang hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia. Hampir bisa dikatakan semua respon yang ditunjukkan dalam retweet ini itu tidak ada yang percaya. Kenapa begitu? Namanya juga lembaga survei Indonesia. Bagaimana dia mendapatkan duitnya dan lain sebagainya kan kita tidak tahu. Tetapi yang jelas respon yang diberikan oleh para netizen ini atau warga net ini betul-betul bikin puyeng bagi lembaga survei atau bahkan partai yang dimenangkannya dalam survei itu. PDIP. Ini survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia LSI pada 13-21 Agustus menunjukkan elektabilitas PDIP itu tempati posisi teratas. Ya wajarlah. Terkait dengan pilihan partai di DPR RI. PDIP masih memperoleh suara atau dukungan tertinggi kalau pemilu legislatif dilakukan sekarang. Yaitu sekitar 26,6 persen. Artinya naiklah dari suara yang diperoleh PDIP beberapa waktu yang lalu. Itu dikemukakan oleh Direktur Eksekutifnya LSI Jayadi Hanan pada minggu kemarin September. Jayadi memaparkan posisi kedua sampai keempat rata survei dengan simulasi semi terbuka, semi tertutup, semi ngampusi. Kita tidak tahu persis ya, 18 partai ini masing-masing ditempati partai Golkar dengan presentasi 11,7 persen, Gerindra 9,9 persen, Demokrat 8,7 persen. Nah menurut dia posisi kedua, ketiga, dan keempat rata masih diperebutkan oleh secara sengit oleh Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Nah bagaimana dengan partai-partai Islam? Ya namanya juga LSI ya, tidak suka lah dengan partai-partai Islam kan begitu. Misalnya partai kebangkitan bangsa dengan perolehan 6,6 persen, partai keadilan sejahtera 6,6 persen, persatuan pembangunan 4,2 persen, partai Nasdem itu cuma 4 persen. Ini hasil survei. Saya tertarik pemirsa, itu justru menyemak komentarnya para netizen atau warganet terhadap hasil survei ini ya. Coba bayangkan ini, ada namanya Bombay Miss ya, tenggelamkan PDIP, nah kemudian dikasih gambar munyet. Ya, dikasih gambar munyet ya, tenggelamkan PDIP, dan istilah tenggelamkan PDIP, ini kan menjadi isu yang cukup berat. Pertama, itu terjadi di Jawa Barat ya, ketika salah satu kadernya itu menghina atau apa, bahasa Sunda gitu ya. Jadi kemudian tagarnya itu keluar, ya, Jawa Barat tanpa PDIP. Sunda tanpa PDIP, ya, bahkan di Papua, ya, mungkin karena, tapi ini berita yang terbaru ya, dengan adanya perkembangan sekarang itu, ya, Papua tanpa PDIP juga. Coba bayangkan kalau sudah seperti itu kan, jadi survei ini memang kita tidak tahu cara berpikirnya survei, mungkin ada korelasi dengan jumlah yang diterima. Nah, barangkali loh ya, barangkali dengan pihak yang arti yang disurvei itu, ya. Kemudian ada yang menantang, ya, misalnya Stefani. Coba dong surveinya pakai vote Twitter, kalau netizen pilih mana. Nah, ini tantangan seperti ini tidak mungkin berani dilakukan oleh lembaga survei di Indonesia. Sekalipun yang punya nama-nama besar, katakanlah itu LSI, apa, yang ada Saiful Mujani itu SMRCI, apa-apa itu, ya kan. Bikin survei, partai mana yang paling dibilih, ya, di Indonesia, paling diunggulkan. Kalau misalnya itu dilakukan di Twitter, ya, mana yang bisa unggul. Soalnya, baru-baru saja, sehari atau dua hari yang lalu, ada pendukung Jokowi, ya, membuat survei, ya, kan, tentang Pilpres. Presiden siapa, capres mana yang Anda pilih jika Pilpres dilakukan hari ini. Jawabannya, mungkin dia berharap ganjar sama Erick Thohir, ini yang tampaknya nanti itu digadang-gadang sama Jokowi. Ya, kalau enggak itu kartu matinya, ya, kartu matinya ada di Prabowo, ya, dan dibandingkan dengan Anis Ahaye. Ya, ya, itu namanya seperti kerbo nabrakan ke dinding baja, ya, remuk kepalanya. Apa yang terjadi, ya, ketika survei itu dibuat di Twitter, ya, Anis lebih dari 50 persen yang lain, ya, kaburlah. Kan orang berpikir, memilih calon presiden yang akan datang, pastilah bukan orang-orang yang sukanya matikan mic. Karena itu sangat tidak demokratis, walaupun mungkin partainya itu partai demokrasi. Atau suka film-film porno, ya, kan enggak bagus yang seperti itu. Membiarkan daerahnya menjadi negara, wilayah yang termiskin dengan upah minimum provinsinya, itu paling kecil di Indonesia. Ya, orang pilihnya Anis. Lebih dari 50 persen itu Anis. Jadi, saya buat video tadi, atau kemarin, gitu ya, survei itu ada sekitar 40 sekian, tapi dalam perkembangan terbaru ternyata sudah lebih 50 persen itu milih Anis Baswedan. Wajar sekali itu. Ya, dan, ya, remuk semua kalau berani di Twitter. Ada yang spam, ya, ini pakai gambar replayingnya itu TV One itu adalah kepala banteng, ya, ada gambarnya hitam, begitu, moncongnya putih, nomor empat, ya, macam-macam seperti itu. Nah, ada juga menganggapnya ini adalah juga partai Wom Cilek. Ya, Lumprahto, Halu, ada yang, ya, macam-macam sebutannya. Tetapi nyaris, ya, gambarannya itu bahkan ada yang menganggap, akhirnya ketika dikatakan bahwa partai banteng ini menang, itu ada yang memberikan gambaran itu berupa video begitu, orang muntah, ketawa, gitu loh, terhadap hasil survei itu. Ini sekedar gambaran pemirsa, karena hari gini memang siapa ya yang percayaan terhadap survei, kecuali orang yang memang keluarkan duit menghibur diri, gitu kan, bahwa dirinya masih bisa dipilih, ya, samalah pencitraan-pencitraan melalui survei. Kalau dimaksudkan untuk membentuk opini, apa juga? Kalau 10 tahun yang lalu, ketika orang belum banyak di Twitter, belum banyak di Facebook, belum banyak di ini, masih mengandalkan koran-koran mainstream, penggiringan opini itu masih mungkin. Tapi sekarang, enggak lah, ya kan? Dan kita akan buktikan nanti, ya, ya, kalau Anies Baswedan, AHY itu dicapreskan. Karena memang persoalannya sekarang ini menghadapi pola penjegalan, ya, dari mulai dicoba untuk ditersangkakan, dari dicari-cari korupsinya, kalau ada, ya, kalau untuk partai politik lain, wah, seabjek politiknya. Tapi untuk nyari Anies itu korupsi, saya kira itu susahnya bukan main, ya. Yang kedua, menekan partai-partai tertentu supaya tidak membentuk koalisi sehingga lolos presidensial treasured. Dan yang ketiga, ya, acaranya seperti apa, ya. Tetapi kita tidak tahu, kita menunggu takdir saja. Ya, kemenangan itu dari Allah. Tugas kita, umat Islam, adalah istiqomah di jalannya. Bila itu, Feq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.